Oke, saya mau menjelaskan sedikit ya tentang pengalaman saya menjual seribu piece produk fisik melalui MetaEdge. Jadi ada satu pola teman-teman sekalian bahwa ada suatu pola yang terus-menerus saya lakukan sehingga bisa menjual seribu piece per bulan. Nah, polanya apa itu akan saya bahas malam ini. Nah, ada empat kunci sukses. Empat kunci sukses untuk online. Nah, ini adalah kunci sukses yang saya rangkum dari pengalaman pengalaman sejak tahun 2015 mulai nyembelung ke dunia online. Jadi, yang pertama itu adalah produk. Produk itu akan sangat menentukan, teman-teman. Produk itu akan menentukan result kita. Jadi, kalau misalkan ada orang tanya ya, Bro, bisa nggak? Apakah semua produk itu bisa diiklankan dengan MetaEdge? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Dan tidak semua produk itu ketika diiklankan, dia jadi winning, dia jadi menghasilkan penjualan, dan dia bisa menghasilkan profit. Belum tentu. Kalau kita ngomongin produk-produk komoditi, itu nggak bisa kita iklanin. Nanti akan saya bahas lebih detail produk ini di slide berikutnya. Nah, yang kedua, kunci sukses yang kedua adalah value dan offer. Jadi, bagaimana kita merangkai sebuah value, bagaimana kita merancang sebuah value, value itu adalah nilai atau keuntungan dari produk yang sudah kita tentukan. Dan bagaimana cara kita merangkai sebuah offer. Offer ini adalah penawaran, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat iklan-iklan yang bertebaran di media sosial, kita lihat, kan pasti ada tuh penawaran-penawaran, kayak misalkan promo hari ini, beli satu, gratis satu. Atau promo 100 orang tercepat yang beli hari ini mendapatkan bonus A, B, C, D. Nah, itu adalah ruang lingkup dari offer, dari penawaran. Terus yang ketiga, copywriting landing page. Dan keempat, teknik iklan itu sendiri. Jadi ada empat. Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwa kalau kita mau membangun sebuah toko online yang benar-benar menghasilkan dan profit, fokus sama empat ini saja. Fokus sama empat hal ini saja. Karena kalau empat hal ini dikerjakan dengan baik, ya, omset 100 juta per bulan itu benar-benar mudah kok. Oke, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama. Menentukan atau memilih produk yang akan dijual. Produk di sini, saya kategorikan menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada produk solusi, dan kedua ada produk keinginan. Produk solusi kita tahu. Produk-produk yang memang hadir untuk mengatasi masalah tertentu. Ya, contohnya herbal, atau produk-produk konsumtif, ya, produk-produk skincare, itu termasuk dalam produk solusi. Ya, ada juga produk rumah tangga. Produk rumah tangga ini misalkan cairan pembersih lantai, terus anti rayap, anti semut, anti tikus, itu adalah produk-produk solusi. Produk-produk yang lahir dari sebuah masalah, itu adalah produk solusi. Nah, yang kedua ada produk keinginan. Produk keinginan, contohnya fashion, atau aksesoris motor, atau yang lagi, yang sampai hari ini besar peminatnya, itu ada cover, cover motor, cover mobil. Itu adalah produk-produk keinginan. Yang sebenarnya market itu, kalau ditanya apakah mereka butuh, belum tentu. Tapi mereka biasanya ingin, ingin memiliki produk tersebut. Yang ketiga ada mainan, semua produk di kategori keinginan ini, rata-rata adalah produk-produk yang sangkut pautnya dengan hobi. Nah, di bab ini, saya ingin menyampaikan bahwa dua kategori produk ini yang bisa kita pilih untuk akhirnya kita iklankan dan akhirnya bisa menghasilkan profit. Teman-teman catat ya. Produk solusi dan produk keinginan. Tinggal teman-teman pilih dan tinggal teman-teman riset nanti ke depannya. Gimana sih cara milih produk herbal yang margin-nya besar dan benar-benar dibutuhin. Gimana sih cara milih produk fashion yang ketika kita iklanin, penjualannya langsung melesat. Nah, itu nanti ada bab sendiri. Itu sudah mulai masuk ke riset, riset produk. Sudah masuk ke materi riset market, riset kompetitor, riset segala macam. Next. Oke, tadi produk yang kedua adalah value dan offer. perlu teman-teman pahami dan perlu kita semua sadari ya, bahwa market itu yang ada di luaran, itu mereka itu tidak peduli kita ini jual apa. Mereka itu nggak pernah peduli. Anda mau jual herbal, Anda mau jual fashion, Anda mau jual kerudung yang bisa bolak-balik, yang dua motif, Anda mau jual gamis yang harganya 5 juta, 10 juta, market itu nggak peduli. Market itu hanya peduli, kalau saya beli produk Anda, saya menjadi apa? Ini pembahasannya sebenarnya panjang, karena kita mengenal yang namanya revolusi marketing. Marketing itu terus berevolusi, market itu terus berevolusi, terus berubah. Dulu zamannya marketing 1.0, marketing 1.0, itu adalah marketing yang fokusnya ngomongin produk. Nah, marketing 1.0 yang fokus ngomongin produk, dilakukan di zaman sekarang, itu nggak akan berimpak apa-apa, nggak akan ngefek apa-apa, nggak akan bikin penjualan kita jadi laris. Jadi untuk teman-teman semua yang sampai hari ini, ketika jualan masih suka ngomongin produknya sendiri, segera tobat. Percuma. Karena secara default, market itu sekarang sudah pada pinter, audiens itu sudah berkembang, media informasi sudah semakin cepat, sehingga behavior marketnya juga berubah. Mereka sekarang nggak peduli, bahkan kita sendiri pun nggak peduli orang mau jual apa. Tapi kita peduli, yang kita pedulikan adalah, kalau saya pakai produk tersebut, saya akan jadi apa nih? Nah, ini sudah masuk ke marketing 3.0. Marketing 3.0 itu adalah ngomongin tentang perubahannya, perubahan dari A ke B. Perubahan dari orang yang nggak ketumbian, eh, dari orang yang ketumbian jadi nggak ketumbian. Nah, itu kita ngomongin marketing 3.0. Kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan value. Value produk kita. Kita harus bisa merancang value kita itu sesuai dengan apa yang market inginkan. Apa yang market persepsikan. Apa yang market ekspektasikan. contohnya, contoh merancang dari sebuah value. Selama ini kita beli shampoo. Apakah kita memang beneran beli shampoo? Kan nggak? Kita itu beli sesuatu, bahan, benda, yang fungsinya untuk membersihkan rambut biar nggak lepek. Yang kedua, orang itu nggak beli obat tidur. Mereka itu membeli tentang tidur nyenyak sepulas bayi. Itu yang mereka inginkan. Nggak peduli. Mau obat tidurnya itu terbuat dari bahan yang diimpor langsung dari hutan Amazon, market itu nggak peduli. Makanya kalau teman-teman sekarang jualan, masih fokusnya ngomongin produk, itu biasanya penjualannya akan sangat kecil sekali. Kan biasanya ada tuh sebuah sales page atau penawaran yang ngomongin beli obat tidur ABC ini. Ini terbuat dari rambuan herbal yang diimpor langsung dari hutan Amazon. Terus kenapa gitu kalau dari hutan Amazon? Emang gue peduli. Nah, itu pola pikir market sekarang. Nih, yang keempat. Yang kelima, orang bukan beli skincare. Mereka beli penampilan awet muda, bebas keriput, kulit tampak 10 tahun lebih muda. Nah, dalam merancang sebuah value, dalam membangun sebuah toko online, biar kita bisa menjual seribu piece per bulan, mulai sekarang, tanamkan dalam mindset teman-teman semua bahwa kita sudah tidak menjual sebuah produk. Tapi kita menjual sebuah value dari produk. Berbeda loh. Maknanya akan berbeda. Kalau kita menjual produk, kita akan fokus dengan produknya. Tapi kalau kita menjual value, kita akan fokus kepada pembelinya. Apa nih, perubahan apa yang akan mereka alami. Next ya. Terus, poin kedua, setelah value, yaitu penawaran. Value yang sudah Bapak Ibu buat, sudah bagus, sudah menarik, tapi kalau penawarannya tidak masuk akal, itu juga percuma. Itu biasanya orang juga tidak tertarik. Katakan nih, Anda jual, contohnya fashion deh. Anda jual kaos. Kaos begini. Terus kemudian, Anda jual seharga 1 juta. Kan tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Dalam membuat sebuah penawaran, itu kita bukan berarti kita bikin penawaran yang semakin murah, semakin laris. Enggak. Belum tentu. Semakin murah, apakah semakin murah, semakin laris? Belum tentu. Apakah semakin mahal, semakin tidak laku? Belum tentu juga. Nah, cara membuat penawaran ini berangkatnya yaitu dari value yang sebelumnya. Dari value ini, dari value yang sudah kita rangkai, baru kita mikirin over-nya. Orang itu beli bukan karena produknya, mereka beli karena value dan penawarannya masuk akal. Penawaran mulai dari, penawaran ini meliputi harganya, promo, diskon, bonus itu masuk ke bab penawaran. Nah, semakin relevan antara penawaran dan value-nya, itu akan semakin mudah diterima, akan semakin masuk akal, dan akan semakin sulit ditolak oleh calon pembeli. kunci membuat penawaran yang baik itu adalah yang pertama fokus terhadap target market Anda. Itu Bapak-Ibu. Target marketnya disesuaikan. Kita, kalau ngomongin jualan gamis, Anda mau jual gamis ke orang usia 20 tahun, dan Anda mau jualan gamis ke usia 30 tahun, itu value dan penawarannya sudah beda. Penawarannya beda. Kenapa? Orang usia 20 tahun, katakan mahasiswi ya, mahasiswi, mereka masih kuliah, masih sibuk, senang-senang main, pacaran, kuliah, dan sebagainya, dibandingkan dengan orang-orang yang usianya sudah 30. Wanita usia 30 tahun, kesibukannya apa? Ibu rumah tangga, wanita karir, mereka sudah tidak mikirin senang-senang itu biasanya. Mereka sudah mikirin keluarganya, mikirin jodohnya, mikirin anaknya. Otomatis, orang usia 20 dan 30 itu sudah berbeda. Preferensi membelinya. Sudah sangat berbeda sekali. Padahal bedanya cuma 10 tahun. Jadi, ketika kita ngomongin jualan online, jual sebuah produk melalui online, terus ketika kita ditanya, Bro, lu jual gamis ini ke siapa? Terus kita jawab, ya ke semua orang. Nah, itu sudah tidak masuk akal sama sekali. Karena nanti penawaran yang akan dibuat, harga yang akan dibuat di sana, itu tidak akan semua orang bisa terima. Kalau kita ngomongin jualan gamis harga 1 juta setengah sampai 2 juta setengah, itu tidak akan pernah bisa diterima oleh anak-anak yang usia 20 tahun, oleh market yang usia 20 tahun. Kenapa? Daya beli mereka itu masih kecil sekali. Iya kan? preferensi pembelinya berbeda. Berbeda dengan orang yang sudah usia 30 tahun, 35 tahun, yang mungkin misalkan kita mau menargetkan wanita karir, atau ibu-ibu sosialita, mereka yang memang pada dasarnya sudah punya penghasilan, atau sudah punya suami yang berpenghasilan yang cukup, kita bisa saksa saja jual gamis 2 juta setengah ke mereka. tapi kan nggak bisa iklan kita akhirnya menyasar orang-orang yang usia 20 tahun, makanya penawaran itu dibuat berdasarkan target marketnya siapa. Yang kedua, kunci membuat penawaran yang sulit ditolak, yang kedua adalah pelajari pain and gain target market Anda. Orang usia 20 sama orang usia 30, pain-nya berbeda, gain-nya berbeda. Rasa sakitnya berbeda, masalahnya beda, harapannya juga berbeda. Ini penting. Harapan orang-orang usia 20 tahun dengan 30 tahun itu sudah beda. Mungkin orang 20 tahun punya harapan bisa diterima kerja dengan mudah setelah lulus kuliah atau mungkin punya jodoh yang sesuai dengan ekspektasi mereka, sedangkan untuk usia 30 sudah beda lagi. Usia 30 sudah fokusnya ibu-ibu itu menyenangkan suami, sudah beda berapa dari sini. Terus yang ketiga, banyak-banyakin ngomongin tentang konsumennya. Kembali lagi, ini tentang value dan offer. Dalam penawaran kita, kita itu harus sering-sering ngomongin tentang konsumen. Next. Setelah kita punya produk, yang pertama, terus kita bisa merancang sebuah value, terus kita bisa merancang sebuah penawaran, yang selanjutnya adalah kita harus bisa menuang semua tiga poin yang di awal itu ke dalam sebuah landing page atau website. Kita harus bisa menuang itu. Kenapa? Ibarat gini deh, Bapak Ibu jalan ke suatu mal, terus ternyata di sana ada pameran perumahan. Ada sales-sales perumahan, sales-sales property, yang akan menawarkan perumahan baru ke Bapak Ibu. Kira-kira nih, kira-kira, ketika Anda ingin tahu tentang property mereka, kira-kira yang Anda lakukan, yang pertama, Anda ambil brosurnya dulu, dan Anda baca, kemudian kalau Anda nggak ngerti, atau Anda ingin tanya-tanya, baru ke CS, atau yang kedua, Anda langsung ke CS-nya. saya yakin kita semua akan punya perilaku yang sama. Kita akan ambil brosurnya dulu, kita pelajarin spesifikasinya, kita pelajarin apakah rumah ini sudah sesuai dengan yang saya impikan, kita pelajarin desainnya, bentuknya, apakah kita suka, baru setelah itu, ketika ada pertanyaan, baru kita hubungin ke sales-nya. Betul kan? Kan nggak mungkin kita datang ke sebuah mal, ada pameran properti, terus ujuk-ucuk kita datangin sales-nya, kita tanya A sampai Z ke sales-nya kan? Nggak mungkin, pasti kita pelajari dulu, kita cari tahu dulu. Nah, itu fungsi landing page. Kalau sales itu tadi adanya di dunia offline, kalau di dunia online, sales kita itu adalah landing page kita. Website kita itu adalah sales kita. Mereka yang akan berbicara ke konsumen. Mereka yang akan menyampaikan produk, value, dan offer-nya ke konsumen. ini penting. Nah, next. Setelah landing page. Baru yang terakhir adalah teknik beriklan. Kenapa teknik beriklannya itu ada di paling akhir? Karena jujur, teknik beriklan meta-ets itu ya kalau bisa dibilang ya gitu-gitu aja teman-teman. Nggak ada yang spesial dari teknik beriklan, nggak ada yang nggak ada sebuah rahasia gitu. Sebenarnya nggak ada. iklannya gitu-gitu doang. Hanya ilmu teknis yang hampir bisa dibelajari oleh semua orang. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan penting ketika beriklan di meta. Yang pertama, Bapak Ibu harus paham komposisi dari iklan yang akan dijalankan. Itu penting. itu sangat-sangat penting. Komposisi. Jadi ada terdiri kan iklan itu terdiri dari campaign, ads, dan ads. Nanti kalau Bapak Ibu belajari tentang iklan Facebook lebih mendalam, ini akan dikupas tentang ini. Itu harus kita harus tahu bahwa dalam satu campaign itu harus ada empat ads atau empat konten yang berbeda. Biasanya ada beberapa advertiser yang komposisinya cuma satu-satu-satu. Satu campaign, satu ads, kontennya satu. Itu ada. Tapi tidak saya sarankan. Kenapa? Karena hasilnya tidak akan maksimal. Nah, terus yang kedua, mulailah dengan budget kecil yang di-scaling secara bertahap. Ini penting. Jadi, untuk perjalanan saya mencapai penjualan seribu bis per bulan itu bukan itu tidak instan, teman-teman. Di bulan pertama penjualannya hanya waktu itu hanya sekitar 150, kalau tidak salah. 150 bis. Bulan kedua naik lagi jadi 200. Bulan ketiga naik lagi jadi 275. Terus begitu, bertahap. Kenapa kok bertahap? Karena begini, meta itu kita tidak bisa ketika kita beriklan, terus kita berikan di meta, kemudian kita melihat ini sebuah peluang yang bagus, terus kemudian kita brutal di sana ya, dalam artian udah kita naikin aja budgetnya sehari jadi 10 juta. itu tidak bisa. Itu yang ada pasti, saya pastikan itu iklannya akan mahal dan boncos. Saya pastikan. Jadi, best practice-nya adalah mulailah dengan budget kecil yang di-scaling secara bertahap. Itu kuncinya. Kenapa? Karena dengan cara ini, iklan kita itu biayanya akan stabil. Cost kita itu akan stabil setiap bulan. Kalau kita dapat cost per lead-nya itu katakan 20 ribu, dengan kita scaling secara bertahap, itu kita akan tetap dapat cost yang sama. Jadi, meta itu tidak melihat kita ini. jadi kalau kita brutal kalau kita brutal naikin budget-nya, meta akan melihat kita ini seperti orang banyak duit karena NT banyak duit yaudah gue mahalin niklan lu. Itu meta. Karena kembali lagi meta itu nyala platform yang mereka juga cari uang. Nah, terus poin yang ketiga selanjutnya. Kak, aku mau tanya, boleh? Oh, ya? Untuk budget yang standar untuk beriklan berapa, Kak? Biar kami tahu. Di awal? Iya. Di awal itu bisa dimulai dari mungkin sekitar 50 ribu ya? Kalau di awal. Kalau misalnya perharinya di bawah 50 ribu, apakah masih ported? Beberapa itu masih ada yang bisa tapi beberapa itu ada yang gak menghasilkan riset sama sekali. Balik lagi, itu kembali ke produk apa yang dijual, value-nya apa, offer-nya apa. Kembali lagi ke poin itu. Contoh, misalnya saya produk digital, Kak. Aku kan jual-jual desain. Produk digital gitu ya. Nah, itu kalau misalnya untuk penjualan jasa seperti itu, apakah yang lebih aman di angka 50 ribu, apakah di bawah 50 ribu gitu, Kak. Oke, saya potong dulu. Pertanyaannya adalah ini produknya digital atau produk jasa? Jasa. Produk jasa? Iya. Nah, kalau produk jasa itu kan kita bisa bilang produk jasa atau produk digital itu kan gak ada HPP ya. Kita bilang HPP-nya nol, kosnya nol. Gak ada kos produksi di sana. Karena kan yang menjadi kos produksi adalah tenaga kita, pikiran kita. Tapi kita kan gak ngeluarin HPP yang secara duit gitu. Kemungkinan kalau sepengalaman saya produk digital atau produk jasa itu dimulai dari budget 30 ribu itu sudah bisa. Tergantung dari berapa nih harga jasanya. harga jasanya emasnya berapa nih yang emas jual. Misalkan nih ada jasa desain nih. Jualan jasa desain. Harganya yang paling murah katakan 1.500.000 deh. Katakan misalkan harganya 1.500.000 untuk desain selama sebulan misalkan. Nah, ketika itu diiklanin dengan budget 30 ribu itu gak akan ngasihlin apa-apa. Kenapa? Ya, karena dengan budget segitu itu meta akan kekurangan peluru untuk menyasar orang-orang yang sebenarnya high quality untuk produk Anda. Gitu. Jadi misalkan nih emasnya beriklan dengan budget 30 ribu. Ketika itu jalan katakan saya adalah orang-orang yang tertarik dengan jasanya jenengah. Ketika iklan Anda jalan dengan budget yang 30 ribu itu ketika kita setting 30 ribu untuk 24 jam berarti per jamnya dapat jatah berapa sekitar gak sampai 3 ribu rupiah per satu jamnya. Nah, dengan 3 ribu rupiah itu akan sangat kurang sekali untuk menjangkau orang lebih banyak. Sebenarnya di situ PR-nya. Biasanya kalau kita paksain dengan 30 ribu per hari kita biarin biasanya itu akan ada result itu mulai dari hari keempat atau hari kelima. Jadi 30 ribu kali 4 atau kali 5. Setelah kita keluar uang 150 ribu baru dapat satu pembeli. Biasanya begitu. Jadi itu balik lagi ke produknya apa offernya gimana value-nya gimana. Semoga menjawab mas. nah ini dashboard saya ini yang pernah mencapai 1000 piece per bulan total beriklan saya sudah pernah mencapai 900 juta nah ini iklan di bulan September kemarin iklan yang lagi jalan saya tunjukin bulan apa ini kemarin bulan Oktober ini Oktober saya screenshot tanggal 1 sampai 22 sudah menghasilkan omset 11.600.000 tapi realnya bulan Oktober Alhamdulillah mencapai 17.000.000.000 murni dari iklan dari Meta Ads teman-teman bulan September 14.000.000 bulan Oktober Alhamdulillah 17.000.000 ada kenaikan sekitar 17.000.000 sekitar 4.000.000 dari bulan sebelumnya ini adalah dashboard saya dashboard jualan saya produknya banyak macam-macam yang gak bisa saya spill di sini karena kan itu dapur tapi yang ingin saya sampaikan adalah menjual lewat Meta Ads itu mudah kok asalkan kita paham dari 4 poin yang sudah saya jelaskan di sini ini yang paling pentingnya produk value copywriting sama dan beriklan udah gak ada lagi kalau kita fokus untuk mengulik 4 hal ini ya insya Allah jualan lewat iklan itu mudah bapak ikut semua teman-teman oke mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ya kak kalau apakah dari dari ini masih tetap yang topiknya yang tadi untuk usaha jasa apakah harus pakai landing page tetap mas tetap tetap bagi saya itu ini ini pendapat saya pribadi ya jadi sebenarnya apapun produknya itu saya saranin untuk pakai landing page kenapa karena yang pertama di landing page itu kita bisa menulis copy kita bisa merangkai merangkai kata-kata itu yang bisa membius calon konsumen itu sebenarnya kuncinya di situ karena kalau kalau tanpa landing page misalkan dari iklan langsung ke whatsapp itu bisa-bisa saja tetap bisa menghasilkan penjualan tapi semua proses proses meyakinkannya itu kan terjadinya di whatsapp akhirnya yang dimana hal itu akan menguras energi dari cs-nya energi kita sebagai cs atau energi cs-nya itu biasanya bakalan kewalahan nah landing page itu fungsinya adalah jadi begini kita tahu ya ada tiga kategori market ya yang pertama biasanya ada yang sebut cold market warm yang ketiga hot market nah itu kan ketika kita beriklan ketika kita menjual sesuatu tugas kita adalah merubah yang cold itu menjadi hot menjadi hot prospect dari orang yang gak tahu dengan produk kita menjadi tahu dan akhirnya beli itu kan yang itu kan esensi jualan sebenarnya apapun deh lewat media apapun deh mau offline mau online sebenarnya esensinya disana kan nah tugas landing page itu adalah disitu merubah orang yang gak tahu menjadi tahu dan akhirnya jadi pengen itu fungsi landing page gitu makanya landing page itu sangat saya sarankan itu semoga menjawab mas video jungle selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati